Ya pemirsa KPU Tanju Jabung Barat menggelar simulasi penceblosan pemilu 2024. Terlihat masyarakat antusias silih berganti mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS. Menuju pemilu 2024, berbagai tahapan telah dilakukan oleh KPU Tanju Jabung Barat. Pada Rabu pagi 31 Januari 2024, KPU Tanju Jabung Barat menggelar simulasi penceblosan pemilu 2024. Terlihat antusias masyarakat silih berganti mendatangi TPS. Simulasi ini merupakan TPS nyata atau TPS real, bertempat di laman alun-alun kota Kuala Tungkal. Salah satu masyarakat Rahadian yang datang ke TPS menyebutkan, ia sangat bersyukur kali ini simulasi penceblosan dapat dilakukan 2 minggu sebelum pemilihan. Dengan simulasi ini, ia dapat mengetahui berapa jumlah surat suara dan tata cara penceblosan pemilu 2024 ini. Samuan kayak kemarin, tahun-tahun kemarin. Tidak ada beda ya? Tidak ada beda ya? Samu lah ya? Samu lah ya? Kertasnya juga samu. Kertas juga ya? Artinya paham lah nantinya ketika pas hari H bang? Paham lah ya? Bakal siapa yang nanti joblos ya? Sementara itu, lurah patunas Usman mengatakan, simulasi yang dilakukan di kelurahan patunas RT18 TPS 29 ini merupakan simulasi di TPS nyata. Tampak masyarakat yang datang silih berganti, rata-rata murni masyarakat dari RT18 dan terdapat 211 masyarakat yang menggunakan hak suaranya di TPS 29. Nah, dengan adanya simulasi yang dilaksanakan oleh KPU Tanja Barat, itu susah di kelurahan patunas RT18 TPS 29. Mungkin kita akan melihat bagaimana antusias masyarakat pada saat pemilu tahun tanggal 14 Februari 2024. Terpisah, Divisi Teknis Penyelenggara KPU Tanja Jabung Barat, Padlan Habibi mengatakan, simulasi ini merupakan termasuk tahapan pemilu 2024. Ia berharap dengan demikian masyarakat dapat mengetahui cara pencoblosan pada pemilu 2024 mendatang, sehingga pemilu berjalan aman dan sukses tanpa kendala. Jadi kita menggunakan daftar penil tetap, kali ini kita menggunakan TPS 29 RT18 Kelurahan Patunas, dan kegiatan ini kita tempatkan lokasinya di depan alun-alun kualitas kita. Terima kasih.